Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki Insya Allah akan berbagi tips Putar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Saya mau ngejelasin tentang marketing gratis Di Shopee Jadi sebenarnya Bukan beneran gratis sih Cuman kita harus melakukan suatu Usaha tertentu sehingga Kita dikasih marketing gratis Oleh Shopee Apa itu marketing gratis yang saya maksud Jadi contohnya gini Maaf ya blur Karena webcam satu lagi ini Belum saya upgrade Insya Allah kalau teman-teman banyak yang subscribe Banyak yang like Insya Allah akan saya upgrade Ini saya buka Shopee Jadi disini ada kelihatan Ada produk terlaris Gak kelihatan ya Maaf sekali Gak apa-apa Ini disini Homepagenya Shopee Kalau saya scroll ke bawah Ada produk terlaris Lampu tidur Dental frost Slating Dan seterusnya Padahal itu bukan produk terlaris Cuman Itu produk yang baru saya lihat Belakangan Jadi saya baru lihat Baru belanja lampu tidur Baru belanja Slating untuk Konveksi saya Baru belanja Apa tadi Dental floss Tusuk gigi Dan seterusnya Jadi itu sebenarnya bukan barang-barang terlaris Tapi barang-barang yang pernah kita lihat Dimunculin lagi oleh Shopee Apakah si seller itu bayar Apakah si seller itu bayar ke Shopee ketika barangnya dimunculin Tidak Itu artinya Itu namanya adalah retargeting atau remarketing Kalau di dunia jualan online itu sudah sangat mahfum sekali Yang namanya Retargeting atau remarketing Retargeting Simpelnya gini Retargeting itu adalah Mengiklankan lagi orang yang sudah melihat produk kita Itu wajar banget Dan itu yang paling efektif saat ini Kenapa? Karena lebih mudah Ngejual barang ke orang yang sudah lihat Dan kalau jualan online itu Wajar sekali Kalau kita harus melihat Berapa kali produk untuk memutuskan beli Saya pribadi aja mungkin melihat Misalkan mau belanja tadi Kayak belanja lampu tidur ya Saya akan melihat Ya 5-10 toko Lalu mungkin saya kelupaan Lalu saya Aktivitas seperti biasanya Eh ternyata ada yang ngiklanin itu Eh saya jadi ingat lagi dia Saya baru check out di hari kedua Hari ketiga dan seterusnya Itu sangat-sangat wajar sekali Apalagi ibu-ibu Ibu-ibu pertama dia Wah niat belanja Lihat-lihat sana Lihat sini Eh ternyata anaknya nangis Dan baru belanja di hari besoknya Hari ketiganya dan seterusnya Makanya itu retargeting itu Super duper Penting Oke kalau teman-teman Masih bingung Boleh tanya di kolom komentar di bawah Yang intinya bahwa Retargeting ini Dia peluangnya lebih besar Daripada kita mencari orang baru Nyambung lagi ke Shopee Jadi Di Shopee Algoritmanya itu Ada suatu Retargeting yang gratis Alias Shopee akan menargetkan Orang yang sudah Melihat produk tertentu Yang tidak jadi check out Ataupun yang jadi check out Akan dimunculkan oleh Shopee Secara gratis Dan Shopee tidak menagih bayaran ke Sellernya Itu wajar banget Karena Shopee juga tahu Shopee sama Anda Akan lebih jago Shopee jualannya Shopee sama Anda Jago lebih jago Shopee dong Jualannya Dia Terdiri dari Berjuta-juta data Dari berbagai pengalaman Dari ekspertis Marketing Dan lain sebagainya Shopee tahu betul Bahwa retargeting itu penting Shopee tahu betul Bahwa retargeting itu Lebih mudah ketimbang Dia menjual produk baru Atau random Misalkan Shopee tahu Saya laki-laki Terus direndemin Dimunculkan Voucher Free Fire Misalkan di depannya Padahal saya tidak main game Itu kan random Acak Akan lebih besar peluangnya Jika Shopee Memunculkan barang-barang Yang sudah saya lihat Di depan Di homepage Di homepage-nya Shopee Nah di homepage-nya Shopee Barang-barang yang sudah saya lihat Atau yang namanya retargeting tadi Itu sangat wajar banget Shopee melakukan itu Dan itu gratis Itu enak banget Nah Karena itu gratis Apa yang harus kita lakukan Yaitu Sebagai seller ya Sebagai seller Apa yang harus dilakukan Yaitu Satu Jangan puas Jangan puas Satu Senjata Eh cuma ini aja sih Sebenarnya tipsnya Jangan puas Satu senjata Artinya apa Kalau misalkan Teman-teman gagal Di Shopee ads Teman-teman Atau di iklan pencarian Ah ternyata Saya mengeluarkan uang 10 ribu Dapetnya Cuma 50 ribu Saya boncos nih Tenang Itu belum tentu gagal Karena ada retargeting Lihat aja Kalau gak salah Atributnya itu 7 hari Atau 3 hari Saya lupa kalau Shopee Jadi kalau orang itu Lihatnya hari ini Dan dia Check outnya 3 hari kemudian Itu teman-teman Harus cek lagi ya Itu Masih keitung Omset di hari ini Mudah-mudahan gak pusing Cuma intinya Kalau Shopee ads Teman-teman Atau iklan Iklan Pencarian Teman-teman Gagal mendapatkan Pembeli Gak perlu khawatir Karena Shopee akan Menargetkan orang tersebut Lagi di kemudian hari Atau di selanjutnya Dia buka Shopee Jadi Shopee Saling menguntungkan Sebetulnya Yang kuncinya adalah Di Anda Anda siap Menggelontorkan Dan yang lebih Gak untuk Shopee ads Misalkan Atau untuk Sipas Misalkan Atau untuk Traffic dari Instagram ke Toko Anda Dan seterusnya Selebihnya Untuk retargeting Di dalam Aplikasi Shopee Itu di handle oleh Shopee Enak banget Oke itu aja Cerita ini Mudah-mudahan Bisa diambil Faedahnya Yang intinya Shopee juga Pengen kita Sebagai seller Shopee juga Pengen Semua sellernya Berkembang kok Jadi Shopee Pengen Ya tentu Pengen Omset sebesar-besarnya Dengan seller-seller Yang terbaik Buat mereka Jadi kalau saya pribadi Ketika Shopee bilang Gratis longkir ekstra Harus kena Setengah persen Saya sih ikut aja Karena saya tahu Shopee Mencari yang terbaik Buat seller-sellernya Karena kalau tanpa seller-seller Shopee gak dapet apa-apa Ya gak Tanpa ada yang jualan Ya Shopee Mau dapet apa Jadi Good job Shopee Teman-teman Semoga sukses Jualannya di Shopee Cek-cek juga Video saya yang lain Kalau teman-teman suka Tolong subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh